Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Setelah pintu berhasil dibuka, maka pelaku anak meninggalkan sendok semen tersebut berada sempatnya lagi, lalu masuk ke rumah korban melalui pintu belakang Kita melakukan rekonstruksi setelah kita melaksanakan prarekot, namun hari ini jaksa kita untuk tetap melaksanakan rekonstruksi Sebab itu hari ini kita pasangkan rekonstruksi kasus pemeriksaan oleh adik kita yang perlaksananya, Alhamdulillah kita dapat berjalan dengan aman Jadi rekonstruksi ini kita laksanakan untuk menyocokkan hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan di perintah acara pemeriksaan dengan fakta-fakta yang terjadi di atas Jadi apabila ini tidak cocok, sinkron, maka jaksa sudah yakin atas kejadian tersebut dan yakin SP adalah tersangka pelaku Terima kasih telah menonton!